Ada Raphael Strike, ada Arhan lagi, ada Nathan lagi, bagus sekali, oh kita lihat umpan kepada Raphael Strike, penalti, penalti, jelas penalti Saya pikir tidak perlu far itu mengatakan Tidak perlu far, karena mutlak di depan Mata Wasid, perlukan far, ya jelas dorongan yang sangat-sangat telah dilakukan oleh Amir Rasim Adel Jemus Baik kanan dari Jordania terhadap Raphael Strike, dahal sudah dihadang tadi oleh Arafat Muhammad Al-Fahad Al-Hajib Rahim Peranggaran yang jelas dari belakang dan Raphael Strike juga mengarah ke gawang, tidak ada alasan Jordania pada pertandingan ketiga grup A, masih kita tunggu pemirsa, Marcelo Ferdinand masih fokus untuk bisa menjinakkan Ahmad Jureni Marcelo Ferdinand mencetak gol, alhamdulillah Marcelo Ferdinand mencetak gol untuk keuburan sementara Indonesia atas Jordania Pada pertandingan ketiga grup A, Piala Asia di bawah usia 23 tahun, lewat tendangan penalti yang sangat dingin, Mbak Wesley Ya, sebuah eksekusi yang baik sekali, tidak berhasil dibaca oleh Ahmad Al-Jua di tendangan Marcelo Dan ini menurut saya kematangan anak muda ini, Mbak, luar biasa Eksekusi yang dingin dilepaskan oleh Marcelo Ferdinand bergerak ke kiri penyegang gawang Ahmad Jua ini Sedangkan Marcelo Ferdinand menempatkannya di sisi kainan gawang dari Ahmad Jua ini dari Jordania untuk mengubah skor Salam olahraga dan bravo Timnas Garudaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam om swastiastu Namo buddhaya salam kebajikan dan salam sejahtera Untuk pecinta bola mania di mana saja kalian berada Akhirnya, Dewi Fortuna berpihak kepada kita Berpihak kepada Timnas Indonesia Luar biasa pertandingan antara Indonesia melawan Jordania ini Sejarah mencatat Setelah sekian lama Indonesia tidak pernah menang ketika melawan Jordania Tetapi tadi malam Pasukan Timnas U23 Di bawah asuhan Coach Sintayong Benar-benar telah mengukir sejarah baru Kemenangan yang begitu luar biasa Dengan skor 4 Sungguh Ini merupakan kebahagiaan tersendiri Ini merupakan catatan sejarah sendiri Karena setelah sekian lama Indonesia selalu kalah-kalah dan kalah Tiba-tiba tadi malam Prestasi dan hasil Yang benar-benar Harus kita berikan apresiasi Lantas Bagaimana kira-kira komentar-komentar dari netizen Terkait dengan kemenangan Indonesia Dalam melawan Jordania ini Mari kita cek videonya Selamat buat Timnas Indonesia Sudah berhasil Mengalahkan Timnas Jordania Dengan skor 4-1 Itu berarti 3-0 teman-teman Satu itu bonus Ini permainannya sangat seru dan yang sangat cantik Indonesia sangat menguasai pertandingan Sepertinya Indonesia bukan Levelnya Asia Tenggara lagi Sudah level up Sudah level dunia teman-teman Ya dengan skor 4-1 Baru pertama dalam sejarah Timnas Indonesia Bisa mengalahkan Timnas Jordania Di malam ini Di tanggal 22 ini Pertama kali dalam sejarah Indonesia bisa mengalahkan Timnas Jordania Ini permainannya sangat cantik Teman-teman So beautiful Baik itu Pratama Arhan Kerjasama yang sangat baik Nathan Orang yang sangat tangguh Ferdinand Sangat cantik mainnya Saya sangat Senang sekali melihat permainan dari Ferdinand ini Tidak keras Tapi Permainannya sangat cantik Tepat sasaran teman-teman ya Dan ini sangat Satu Indonesia sangat lora Satu Indonesia sangat gembira melihat kalian Merah putih Pangkit dan jaya Ya Merah putih Sangat begitu Menghiasi kalian dalam pertandingan sepak bola ini Ya Dari Sabang sampai Meroke Hatinya Jivanya Sangat Gelora melihat kalian Kemenangan ini Mampu Indonesia Melaju Babak Delapan besar Semoga Indonesia bisa juga masuk dalam empat besar Dan juga bisa menang bawa piala Asia U23 Teman-teman Ya semoga mudah-mudahan Bisa menang Dalam empat besar Maupun Selanjutnya Terima kasih buat tim nasi Indonesia Ya Merdeka Hari ini Mungkin hari yang paling membahagiakan Untuk masyarakat Indonesia Secara kembali tercipta Empat satu skor Antara Indonesia U23 Versus Jordania U23 Di Piala Asia U23 Di Qatar Ya Fix ya STI itu diperpanjang Dengan kemenangan ini Ada Kebenaran yang terungkap Yang pertama Semakin STI itu bekerja Semakin getol Towel Mencela Yang kedua Indonesia bisa mematahkan Skuat Yang pembinaan Usia dininya Itu berkelanjutan Seperti Australia Yang ketiga Kemenangan ini Atau keberhasilan ini Bukan serta-merta Karena Liga kita Bukan ya Ini adalah Perpaduan Antara Liga kita Dengan pemain keturunan Serta Pelatih Termasuk Sintayong pastinya Dan PSSI Serta dukungan Masyarakat Indonesia Kalau Selalu ada Yang membilang Liga kita Ingat Liga kita Di Asia Tenggeran Nomor 6 Ya Jangan Jadi Jangan cari Main kamping Hitamkan lagi Ya Makin sakit hati itu Makin Kena gangguan jiwa Silahkan Periksa Kejiwaannya Harusnya Juga Kita support Media-media Yang bisa Mencerdaskan Kalau bisa Media-media Yang mengundang Pengamat Yang tidak Kompeten itu Yang menabur Kebencian itu Sudah Takkan aja Takkan aja Kita Bersama-sama Sesuai porsi Mendukung Tinas kita Untuk jauh lebih Baik lagi Sampai Berprestasi tingkat Dunia Selamat Untuk Indonesia Semoga kita Bisa Terbang Lebih jauh lagi Kita Garuda Keren banget Main 100 menit Berasa kayak 15 menit Saking enaknya Ditonton Indonesia 4 Jordan 1 Sebelumnya Gue mau apresiasi dulu Ke Witan Dan Nathan Joe Aon Itu mainnya Luar biasa banget Bagus Witan Passing-passingnya Banyak yang nyampe One-two touch-nya Sama pemain juga Bagus banget Nathan Markingnya bagus banget Dimana ada bola Disitu ada Nathan Di pertandingan ini Indonesia layak-layak Layak-layak Layak banget Menang karena apa Karena fluid banget Mainnya Passing-passingnya Nyampe Kombinasi One-two touch-nya Nyampe Di belakang rapih Cuman agak sedikit Kendor Pas di menit-menit Akhir Itu pun cuman sedikit Waduh Keren banget Kemarin-kemarin Ada yang bilang Gol-goalnya Sintayong di Piala Asia Cuman dari penalti Bukan dari kombinasi Nah sekarang tuh Dari kombinasi Dari one-two touch Yang keren banget Dari taktik Kalo dibilang kebetulan Kebangetan Dengan hasil ini Indonesia lolos Kelapan besar Ayo yang bilang Sintayong Out Rekor udah dipecahin Semua nih Ayo pabilang Saya sangat yakin Dan percaya Para pengamat Bola abal-abal Semakin sakit Hatinya Semua analisisnya Semua argumentasinya Terbantahkan Yah Siapa lagi Kalo bukan Si Tovel Alias Tommy Veli Sebelumnya Saya sudah menyajikan Video juga Bahwa sebelum Menjelang pertandingan Antara Indonesia Melawan Yordania ini Dalam Pembicaraannya Di TV1 Tovel Masih sempat Mengkritisi Sintayong Tovel Masih belum Percaya Bahwa timnas Indonesia Akan menang Dengan skor Yang ini Bacutan Tovel Tampaknya Semakin hari Semakin Tak berguna Yah Karena Tovel Adalah manusia Yang tidak berkompeten Dalam dunia Olahraga Manusia Yang selalu Menghujat Kot Sintayong Dan manusia Yang benar-benar Menurut saya Tidak pantas Untuk menjadi Pengamat bola Para pecinta Bola mania Dimana saja Kalian berada Mari Dari lubu hati Yang paling dalam Sama mengajak Kepada kita semua Rakyat Indonesia Kita harus Mengucap syukur Atas kemenangan Timnas Indonesia Melawan Yordania ini Sejarah Akan mencatat Bahwa di tanggal 21 April 2024 Kemenangan Yang diraih Oleh Timnas Indonesia Merupakan Bukti Kerja keras Dari para Pemain kita Timnas Indonesia Dari seorang Kot Sintayong Dari PSSI Yang terus berjuang Berjuang Dan berjuang Demi Membanggakan Ultras Garuda Demi membanggakan Para pecinta Bola mania Dari Sabang Sampai Merauke Dari Pulau Miangas Sampai Pulau Rote Terima kasih Terima kasih Kepada pemain Timnas Indonesia Yang begitu Luar biasa Ada Marcelino Ferdinand Yang sudah mencetak gol Ada Vitan Ada Komang Kalian memang Benar-benar Keren Kalian memang Benar-benar Luar biasa Terima kasih Kepada semua Timnas Indonesia Terima kasih Kepada Kot Sintayong Berkat Usaha kerja Kerasmu Engkau telah Membawa Sejarah baru Dalam dunia Sepak bola Melalui Timnas Garuda Indonesia Jujur Orang-orang Yang waras Orang-orang Yang punya Rasa Nasionalisme Yang tinggi Pastinya Akan Mengucapkan Syukur Yang sedalam-dalamnya Atas Kemenangan Yang diperoleh Oleh Indonesia ini Yah Saya sebagai Raih Jelata Saya sebagai Pecinta Bola Mania Saya hanya Mengucapkan Kata Syukur Yang setinggi-tingginya Atas Segala Prestasi Yang diraih Oleh Timnas Indonesia Saat ini Lagi dan lagi Kalian memang Benar-benar Keren Di tangan Coach Sintayong Kalian Benar-benar Luar biasa Permainan Yang begitu Tikitaka Yang begitu Keren Yang membuat Semua Mata Memandang Dan juga Gol-gol Indah Yang selalu Kalian Lakukan Itu Benar-benar Luar biasa Berawal Dari Tendangan Penalti Yang Dieksekusi Oleh seorang Marcelino Ferdinand Jujur Benar-benar Doasa Dan benar-benar Tenang Dalam Mengeksekusi Gol tersebut Sampai Seorang Kiper Jordania Dia tidak Mampu Untuk Membaca Arah Tendangan Dari seorang Marcelino Ferdinand Ditambah Lagi Dengan Golnya Dari Witan Waduh Terlalu Indah Kerjasama Yang Begitu Rapi Ditambah Lagi Dengan Gol Kepala Dari Seorang Komang Teguh Pahlawan Yang Selalu Saja Kemarin Saat Main Melawan Australia Gol Juga Diciptakan Oleh Komang Teguh Tadi Malam Ketika Indonesia Melawan Jordania Komang Teguh Juga Dari Lemparan Kedalam Yang Dilakukan Oleh Arhan Pada Akhirnya Mampu Deksekusi Dengan Baik Oleh Seorang Komat Teguh Mari Kita tetap Memberi dukungan Kepada Timnas Indonesia Dan Saat Ini Saya ingin Mengajak Kepada Pemirsa Sekalian Kepada Perapecinta Polamania Pantau Terusi Tovel Bersama Kawan-kawannya Yang Bisanya Cuma Mengkritik Menghujat Dan Apalagi Omongan Atau Bahcutannya Dia Setelah Timnas Menang Melawan Jordania Ini Wajib Kita Kawal Si Tovel Wajib Kita Kawal Orang-orang Yang Selalu Saja Menghujat STY Dan Juga Timnas Indonesia Serta PSSI Mari Kita Lanjutkan Lagi Wah Persiapan Garuda 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 Terima kasih Luar Luar Biasa Marzino Stop Garuda Garuda Fantastis Luar Biasa Squad Garuda Muda Yang Diprediksi Bakal Tampil Di Pemotok Kanan Ternyata Bisa Tampil Lepas Di Partai Krusial Partai Terakhir Bahwa Penyisian Grup A Piala Asia U23 Jordania Digilas 41 Banyak Faktor Yang Bikin Indonesia Bisa Menang Di Pertandingan Tadi Yang Pertama Para Main Indonesia Dari Pertahan Ke Menyerang Yang Berikutnya Pemain Indonesia Main Efektif Beberapa Luang Emas Nggak Dibuang Sia Sia Ujung Ujung Nya Berujung Gol Empat Gol Ke Gawang Jordania Dan Kita Luas Ke Bawas Perempat Pinal Yang Berikutnya Para Pemain Indonesia Barisan Pertahanannya Sukses Membuat Barisan Penyerang Jordania Frustasi Buktinya Jordania Sepanjang Pertandingan Berkali-kali Gua jamin Besok Akan Ada Yang Sangat Amat Kesulitan Untuk Mencari Celah Untuk Mengkritik Timnas Indonesia Lagi Karena Gua Lihat Di pertandingan Ini Hampir Nggak Ada Celah Untuk Bisa Dikritik Bahkan 5 gol 5-5 Pemain kita Yang cetak Istilahnya Hoopner Itu Tadi Giveaway Bukan Salah Hoopner Juga Karena Di flag Anda Nggak Tau Tapi Selebihnya Gua Bilang Jordania Itu Hampir Ya Bisa Gua Bilang Mungkin Mereka Ciptakan Peluang Tadi Ada Sempat Berapa Momentum Mereka Ciptakan Peluang Pada Sat 3-1 Mereka Ada Peluang Berbanyak Tapi Hernando Luar Biasa Tadi Uji Berapa Kali Peluang Jordania Tapi Kita Menurut Gua Permainan Kita Cantik Sekali Bagaimana Kita Build Up Tadi Pemain Sudah Diganti Pun Ada Berapa Kali Kombinasi Yang Cakep Wah Gua Sangat Terhibur Sangat Terhibur Dengan Pemainan Kita Marceline Witang Top Menurut Gua Witang Sangat Top Di Bener Bener Top Terus Nathan Joe Hoopner Selain Gol Meliri Dia Tampil Sangat Solid Yang Agak Kurang Itu Sektor Sebelah Kanannya Fajar Watt Roman Itu Doang Tapi Sisanya Menurut Gua Beru Main Sangat Baik Rafa Strife Memang Ada Berapa Kali Peluang Besar Dia Buang Tapi Dia Bekerja Keras Dia Membuat Penalty Jadi Patut Diapresiasi Marceline Sudah Nathan Joe Rido Luar Biasa Lidership Asis Kewitan Dengan Terus Entah Tiba-tiba Ada Dia Luar Biasa Juga Hampir Semua Bermain Luar Biasa Hampir Semua Bermain Baik Dan Kita Lolos Ke Bapak Selanjut Dan Yang Paling Penting Adalah Dengan 6 Poin Plus ST Diperpanjang ST Otomatis Kontrakan Diperpanjang Itu Yang Lebih Happy Karena ST Sudah Membuktikan Kontribusinya Terhadap Timnas Kita Top Marco Selamat Kepada Timnas Perpanjang Kotak Selamat Kepada Sepak Bola Indonesia Selamat Kepada PSSI Mantap Karena Menyerang Depan Kita Dengan Sangat Cedik Memanfaatkan Situasi Dipegang Di Dalam Gawang Dan Itu Menghasilkan Penalti Karena Wasiltnya Cukup Dan Yang Dibuat Kita Lihat Whisky Rido Naik Sangat Cepat Ya Dia Melewati Beberapa Pemain Dan Dalam Pesat Dua Kali Passing Sampai Menghasilkan Dua Kepang Tentara Ini Luar Biasa Mudah Mudah Ini Bisa Terkata Terus Sampai Dua Kali Berdik Kommerin Terima kasih Bertola Diba 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 Terima kasih. 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 Tidak ada yang jelek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bravo. Timnas Garudaku. Terima kasih. Terima kasih.